Kepergian Louis Mia Aspas dari kursi kepelatihan membuat Persib Bandung diguncang permasalahan yang hebat pada awal kompetisi Liga 1 2023-2024. Selain kehilangan sosok pelatihnya, Persib saat ini sedang berada di posisi kurang menguntungkan karena terperosok ke posisi 14 klasemen Liga 1 2023-2024. Persib hanya mampu mengemas tiga hasil imbang dari tiga pertandingan, yakni melawan Madura United, 2 Juli 2023, Arema FC, 7 Juli 2023, dan Dewa United, 14 Juli 2023, Bek Asing Berkewarga Negaraan Belanda. Nick Kuipers menjelaskan, tim Persib masih berjalan seperti biasanya meskipun diterpa beberapa masalah, selain itu, kata Kuipers. Saat ini timnya sedang proses beradaptasi kembali sama seperti pergantian pelatih zaman Robert Rene Albert. Semoga berjalan sejauh bahwa mereka memperoleh, tetapi ini adalah sejauh yang sangat serius, seperti yang kami lihat tahun lalu. Dan kami harus berjalan 100% untuk memperoleh sejauh bahwa kami memperoleh sejauh bahwa kami memperoleh sejauh. Apa kali terseisnya apabila kamu memperoleh sejauh bahwa kami memperoleh sejauh? Sejauh bahwa masih tidak bagus sekali. Jadi kami berjalan seperti kami dapat memperoleh sejauh bahwa kami memperoleh sejauh bahwa kami memperoleh mereka memperoleh sejauh. Sesek lagi, saya pikir, saya tidak tahu lagi. Tapi kami tidak mulai dengan baik, sama seperti tahun ini, tapi kami tidak kalah, itu hal yang positif. Kami kembali dengan baik, kami kembali dengan baik. Jadi kami menunjukkan karakter. Kami akan bergantung dan memastikan kami akan membuat sejian yang baik. Kamu tidak mendapatkan kembali dari sejian, bagaimana kamu? Karena itu membuat saya kuat. Kami akan melakukannya. Kalau ada sesuatu yang merupakan, itu adalah hal yang menakutkan. Saya ingin menunjukkan diri saya, saya ingin menunjukkan diri saya, saya ingin menunjukkan diri saya, saya ingin menunjukkan diri saya. Dan saya ingin menunjukkan diri saya. Dan banyak hal yang terjadi, tapi sekarang kita sudah selesai. Kita berfokus pada new situasi. Dan itu adalah hal yang sangat positif. Dan kita berfokus dengan bersama, kita berfokus dengan bersama. Jadi, tidak lagi banyak. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!